Intro Hai halo sahabat pecinta catur selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan saat ini merupakan momen penting teman-teman pada video kandidat 2022 Siapa yang akan ke depan menghadapi jadi penantang Manus Carlsen Dan ketika kita melihat dari standing sebelumnya Dimana Ienov Munyachi hanya membutuhkan setengah poin untuk dapat menjuarai turnamen ini Dan untuk itulah kita akan fokus membahas permainan antara Grandmaster Ienov Munyachi Menghadapi Richard Rapport pada Ronde 13 Vili Kandidat 2022 Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman disini Ienov Munyachi memulangkan dengan E4 Dibalas C5 pertahanan Cecilia Kuda ke F3, kuda ke C6 dan langsung variasi terbuka D4 Pertukaran terjadi dan kuda ke F6 Dimana kuda ke C3 lalu D6 Variasi klasik Gajah ke G5 langsung juga mengancam kuda Pion ke E6 dilanjutkan dengan menteri ke D2 mempersiapkan rokade ke depan A6 dan betul saja rokade sayap menteri Gajah ke D7 Maka kuda juga langsung memukul kuda melakukan penyadaranaan Karena apa teman-teman Bahwa Ienov Munyachi hanya membutuhkan Rau Untuk dapat menjuarai turnamen ini Dimana ia bermain safety Gajah menerima tentunya F3 saat ini Mempersolid pion pusat H6 dilanjutkan mengusir gajah Gajah mundur ke F4 Dimana juga menambah tekanan terhadap pion Sehingga D5 Menteri ke E1 Kita lihat teman-teman Bagaimana juga disini pion dipin Dimana benteng mengancam disini juga Langsung mengancam raja ke depan Gajah ke B4 dimainkan langsung juga mengepin kuda A3 memaksa pertukaran Sehingga juga Richard Rapport menyepakati gajah Memukul kuda Menteri menerima lalu rokade Dilanjutkan dengan gajah ke E5 saat ini Dimana juga menambah tekanan terhadap kuda Disini benteng ke C8 Walaupun teman-teman Ada sebuah trik yang bisa dicoba teman-teman Tentu dengan kuda ke D7 Dengan ide seperti ini terlihat mengorbankan pion Akan tetapi apabila diterima Tentu ini blunder Karena apa ada menteri melakukan skak Waktu yang sama Mengancam gajah teman-teman Dan tentunya Pastinya juga disini Putih mengetahui yaitu dengan gajah ke D6 Ini adalah opsi terbaik Dimana benteng berpindah E5 Dan cukup mengganggu ke depan Gajah ini teman-teman Untuk itulah kita kembali di dalam posisi ini Dipilih benteng ke C8 Dimana secara tidak langsung mengancam Menteri ke depan Gajah saat ini memutuskan memukul kuda Membuat pertukaran menteri memukul menteri Dan pion menerima Dilanjutkan dengan pion memukul pion Lagi-lagi penyederhanaan gajah menerima Benteng ke D4 Dimana ke depan bermanufar melakukan skak Atau mengancam pion yang ada di H6 F5 saat ini Dimana juga mengontrol supaya Benteng tidak bisa ke depan melakukan skak Disini gajah ke D3 Dimana juga mengaktifkan benteng satu lagi Gajah ke C6 saat ini Maka benteng ke D1 Raja ke G7 Gajah ke E2 Dimana juga benteng sudah cukup kuat teman-teman Dilanjutkan dengan Raja ke F6 Dimana juga ke depan men-support pion benteng ke H4 Sehingga Raja ke G5 Dilindungi benteng dengan pion ke G3 Dan benteng F ke D8 Menawarkan pertukaran Benteng kembali ke D4 Maka pertukaran benteng pun terjadi E5 saat ini mengancam benteng Maka tentu saja penukaran dilakukan Dengan F4 skak Sehingga memaksa pertukaran benteng memukul pion Dan gajah ke G4 Kita lihat ancaman juga skak ke depan Sehingga C3 Lalu benteng ke D8 Kita bisa bayangkan teman-teman Apabila ke depan gajah ini Dapat menempat di petak B3 Cukup mengganggu tentunya Langsung juga membatasi ruang bagi Raja Untuk itulah gajah ke D1 Mencoba mengontrol diagonal ini teman-teman Sehingga dilanjutkan benteng ke D7 Maka gajah ke C2 menawarkan Benteng ke E7 Disini gajah kembali ke D1 Dan disini pun Richard raput Menyepakati langkah bulak-balik teman-teman Sehingga setelah langkah Ketiga puluh empat ini Gajah ke D1 Mereka sepakat draw Dan dengan draw-nya ini teman-teman Bahwa Ian Apunyachi sudah memiliki Poin sembilan Dimana dipastikan Ia yang menjadi juara VD kandidat Dan menjadi penantang Manus Carlsen selanjutnya Selamat kepada Ian Apunyachi Dimana ia akan mengulang sejarah teman-teman Bertemu dengan Manus Carlsen Yang jadi pertanyaan saat ini Apakah Manus Carlsen Mau menerima tantangan dari Ian Apunyachi Karena ada kabar sebelumnya Bahwa ia tidak akan melanjutkan ke juaraan dunia Jika lawannya masih Ian Apunyachi Atau jika lawannya bukanlah Alireja Firawuja Dan semoga permain ini bermanfaat bagi kita Dan untuk hasil ronde ke-13 dan juga standing Berikut saya tunjukkan kepada anda Dimana Ian Apunyachi imbang dengan Richard raput Hikaru Nakamura mengalahkan Jan Kristof Duda Alireja Firawuja Imbang dengan Ding Liren Dan Teimo Rajabov Imbang dengan Fabiano Karwana Sehingga standing adalah sebagai berikut Tentu permainan dicuarai Dan dipimpin oleh Ian Apunyachi Dengan poin 9 Hikaru Nakamura 7,5 Diikuti Ding Liren Fabiano Karwana Teimo Rajabov Richard raput Jan Kristof Duda Dan Alireja Firawuja Baiklah teman-teman Demikianlah ulasan hari ini Dan saat ini Saya akan mencoba memberikan pajal kepada anda Dan selamat menjawab di kolom komentar Baiklah teman-teman Sebelum kita memasuki pajal selanjutnya Saya juga akan membahas pajal terakhir Yang pernah saya berikan kepada anda Memang cukup menantang Dimana putih melangkah Dua langkah skagmat Hanya sedikit yang bisa menyelesaikan teman-teman Tetapi kita melihat dengan seksama Bahwa langkah terbaik ialah dengan Montri Kibit 7 Percaya itu tidak Tetapi sebelum kita membahas lebih jauh Saya akan tunjukkan mengapa langkah ini cukup penting Apabila kita coba semisal langkah lain Mungkin benteng ke C2 skag Masalahnya disini Raja berpindah teman-teman Bagaimana satu langkah lagi skagmat Tidak bisa apabila Montri Kibit 7 skag Maka Raja memukul gajah Dan ini pun belum skagmat Dimana satu langkah lagi Akan melakukan skagmat Tetapi belum skagmat Dua langkah Dan juga bagaimana jika di dalam posisi seperti ini Kuda ke D3 skag Misalkan Masalahnya ada pion menerima teman-teman Atau bahkan Raja berpindah pun bisa Dimana Kuda Kibit 4 skag Open skag Maka disini memukul gajah dan belum skagmat Dimana skagmat 3 langkah Dengan memukul pion tentunya Dan bagaimana jika di dalam posisi ini kita kembali Yaitu dengan Montri Wang Langsung juga memukul Kuda skag Maka Kuda menerima teman-teman Gajah Kibit 2 skag Raja Kibit 1 Dan ini pun belum skagmat Untuk itulah kunci jawabannya Ialah satu-satunya Menteri Kibit 7 Apa balasan dari hitam Yang pertama apabila Kuda ke D5 Maka jelas ini akan dibalas benteng ke C2 skagmat Inilah Karena Kuda sudah berpindah teman-teman Dan apabila juga di dalam posisi seperti ini C3 misalkan Masalahnya ini tidak lagi dikontrol Sehingga Kuda dapat ke D3 Dan ini pun skagmat Oke Dan bagaimana Bangs Jika di dalam posisi ini Kuda ke C3 Maka sudah berpindah Kuda Sehingga Montri tentunya KB2 dan ini pun skagmat Sehingga jawabannya ialah Dengan Montri KB7 teman-teman Oke Inilah jawabannya Dan kita masuk ke pajal selanjutnya Dan berikut teman-teman pajalnya Temukan langkah terbaik bagi putih Dan lagi-lagi dengan tantangan Dua langkah skagmat Tuliskan secara lengkap di kolom komentar Dan kami akan memilih dan mengepin Bagi jawaban yang benar Sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat Pecinta catur Baiklah teman-teman Demikilah permainan hari ini Dan jika kawan-kawan suka Dengan konten seperti ini Dukung kami dengan cara like, subscribe Dan juga share Dan apabila ada saran lagi ke depan Permainan siapa yang akan kita ulas Jangan ragu tuliskan di kolom komentar Dan kami tentunya akan berusaha Membuat requestan dari Anda Salam Satu Talk Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing and keep loving Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya